Selamat siang Putu. Putu apa kegiatan Ganjar Pranowo hari ini? Ya kegiatannya tentu padat sekali karena mengingat ini merupakan kampanye perdana yang juga sudah diatur oleh KPU begitu terkait dengan pada tanggal 28 ini maka Capres dan juga Cawapres ini diperbolehkan untuk menyampaikan visi misi dan juga memaparkan apa saja program-program kerja yang nantinya akan dilakukan kepada masyarakat dan untuk pasangan dari Ganjar Mahfud sendiri ini agak sedikit berbeda begitu ada pendekatan yang berbeda mengingat bagaimana kemudian Ganjar Pranowo ini memilih berpisah dengan calon wakil presiden yakni Mahfud MD di mana Ganjar mengambil sisi paling timur sementara Mahfud MD menceritakan atau bertemu dengan masyarakat yang ada di sisi paling barat yakni di Sabang dan Ganjar Pranowo ini mengambil sisi timur di Marauke untuk Ganjar karena saya juga melaporkan secara langsung dari Marauke di Papua Selatan begitu ada banyak hal yang kemudian disampaikan selain kenapa kemudian memilih titik paling timur di Indonesia ini disampaikan tadi oleh Ganjar Pranowo adalah ingin memulai dari tempat yang paling pertama melihat matahari dari bagian Indonesia mengapa demikian karena nanti harapannya ketika kemudian bertemu kemudian juga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang ada di sisi paling timur maka Ganjar nanti pada akhirnya bisa kemudian menyamakan dan juga menyatukan dengan visi misi serta program kerja yang sudah disusun sebelumnya yang menarik Isan dan juga saudara tadi pagi Ganjar Pranowo ini datang ke satu distrik ini bernama distrik Semangga di mana di distrik tersebut ada beberapa kepala keluarga yang tinggal dan juga menyampaikan aspirasi khususnya terkait dengan infrastruktur kemudian juga tadi ada perwakilan dari dusun terluar yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini perwakilannya ada seorang pendeta bernama Pendeta Leo yang menyampaikan bahwa di dusunnya ini karena memang aksesnya sangat minim infrastruktur juga belum terbangun dengan baik jalanan kemudian juga infrastruktur kesehatan tenaga kerja kesehatan atau bahkan juga guru di sektor pendidikan ini belum terjamah sama sekali sehingga pendeta ini harus merangkap tugas bukan hanya melakukan pelayanan untuk gereja saja tetapi juga menjadi guru bagi anak-anak berusia 6 sampai dengan 7 tahun kemudian juga ada menjadi bidan bahkan membantu proses persalinan maka kemudian yang disampaikan kepada Ganjar adalah bagaimana fasilitas kesehatan kemudian juga pendidikan serta infrastruktur ini bisa dibuat sebaik mungkin sehingga baik itu dusun-dusun di luar maksud kami di daerah-daerah terluar yang berbatasan menjadi wajah Indonesia ini juga mendapatkan hak yang juga sama oleh karena itu tadi disampaikan ada salah satu program kerja yang juga dicanakan oleh Ganjar Pranowo ini terkait dengan satu desa satu puskesmas jadi yang tadi disampaikan harapannya adalah dengan adanya program kerja ini maka setiap warga negara Indonesia ini mendapatkan haknya yang sama untuk menerima ataupun juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang paling maksimal sehingga kemudian masyarakat ini bisa hidup sehat jadi Indonesia emas ataupun juga bonus demografi ini tidak perlu ditakutkan lagi karena SDM-nya sudah siap baik itu secara kesehatan ataupun juga nantinya secara skill yang terbaru lagi tadi bertemu dengan keuskupan agung dari Merauke, Papua Selatan bagaimana tadi ada beberapa hal atau pesan khusus yang disampaikan kepada Ganjar Pranowo ada dua poin yang bisa saya tarik Isan dan juga Saudara pertama soal bagaimana menjaga pesta demokrasi atau pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan fun atau gembira jadi tadi uskup menyampaikan harapannya meskipun ada tiga pasangan calon kemudian juga ada dinamika-dinamika tapi bagaimana caranya pemilu pesta demokrasi yang memang ditujukan kepada masyarakat, rakyat Indonesia ini bisa dijalankan dengan baik dan juga membawa kebahagiaan kemudian yang kedua ini terkait dengan bagaimana menjaga toleransi dari masing-masing masyarakat baik itu soal agama, ras dan juga suku tadi ada dua buku yang diberikan untuk Ganjar sebagai pesan bahwa contohnya memang yang diambil adalah bagaimana mendapatkan perdamaian di Papua tetapi secara nasional ini juga diambil Putu Putu apa namanya bisa diisuk oleh pantangan Ganjar dan juga masuk Oke, Putu selama di Papua Capres nomor 23 Ganjar Pranowo akan ke daerah mana lagi? Ya masih ada beberapa agenda lagi tetapi memang kalau untuk kali ini fokusnya masih dimerauke bagaimana kemudian nanti yang coba kemudian disampaikan adalah yang kemudian coba disampaikan adalah pertama ini akan mengunjungi daerah-daerah dulu di Perauke kemudian juga ada beberapa aktivitas lagi yang akan kemudian disujui daerah lain ada di NTT dan juga NTT tetapi kalau untuk dua hari ini nanti fokusnya bagi Tugasya Pranowo kemudian nanti sudah beberapa perwakilan dari TPN tadi saya lihat ada deputi-deputi kemudian juga wakil Kepunga TPN ada Andika Pernasa kemudian juga ada TGB yang mendamping kemudian dari tim deputi tadi saya lihat ada bagian dari strategi yang juga mendamping melihat langsung bagaimana skema yang terjadi di lapangan dan ini langsung diserap dimasukkan ke dalam ini langsung diserap dimasukkan ke dalam strategi pemenangan pemilu ini akan dilakukan di daerah Merauke saja jadi kota Merauke kemudian juga beberapa dusun-dusun di Merauke ini juga akan disambangi oleh Gajar Pranowo termasuk salah satunya adalah di titik 0 nanti rencananya juga akan didatangi oleh Gajar Pranowo Isan Putu Ganjar dan Mahfud berada di dua ujung Indonesia satu di Sabang Pulau Sabang satu lagi Gajar Pranowo berada di Merauke apakah akan ada titik temu antara keduanya dalam beberapa hari ke depan ya sepertinya masih panjang Isan dan juga saudara kalau kita ingin melihat pasangan Gajar Pranowo dan juga Mahfud MD ini bersatu di dalam satu frame karena tadi saya sempat mendapatkan bocoran bahwa ada beberapa daerah yang nantinya akan disambangi sebelum ada debat capres pertama jadi kalau kita pertanyaannya apakah kemudian nanti akan bertemu di tengah pasti akan bertemu di tengah tetapi sebelum sampai ke titik tersebut nanti Gajar Pranowo dan juga Mahfud MD akan kembali terlihat bersama pada saat melakukan debat capres ataupun juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dari KPU ini memang mengharuskan dua sosok ini muncul secara bersamaan tetapi pada pelaksanaannya nanti Gajar Pranowo akan menyisir dari area timur kemudian juga Mahfud MD akan menyisir dari area barat dari Sabang kemudian juga merapat sampai dengan ke titiknya tapi ini masih dirahasiakan karena memang masih melihat bagaimana dinamika di lapangan apakah juga nanti akan ada perubahan atau justru ada kejutan-kejutan lain yang akan kita temukan nanti pada perjalanannya Isan baik terima kasih Niputu Trisnada melaporkan langsung dari Merauke Papua Selatan terima kasih Niputu Saudara kami masih